Kota Malang semakin menonjolkan diri sebagai sumber kekuatan ekonomi kreatif baru di kancah nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasulan Dimas Fahrudin, desainer grafis asal Kota Malang yang berhasil masuk nominasi lima besar lomba logo Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, Dimas berhasil bersaing dengan 500 desainer grafis di seluruh Indonesia. Sebagai pemimpin Kota Malang, Wali Kota, Walkot, Malang Sutiaji mengaku sangat bangga mendengar kabar baik tersebut. Menurutnya, keberhasilan Dimas Fahrudin semakin menambah semangat pemerintah Kota Malang untuk terus menguatkan daya saing ekonomi kreatif di wilayahnya lewat aktifasi Malang Creative Center dan berbagai fasilitasi program lainnya. Luar biasa, saya doakan yang terbaik. Tentu sebuah kebanggaan bahwa Pak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Jokowi, memilih salah satu nominasinya Mas Dimas dari Kota Malang. Ini sekaligus testimoni kreatifitas yang super dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Ayo kita dukung dan voting bareng, ujar Sutiaji dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 6 April tahun 2023. Untuk diketahui, Dimas Fahrudin adalah pendiri Yuma Kiso Studio sekaligus Akademisi Universitas Brawijaya, UB. Ia merupakan sosok dibalik pembuatan logo IKN yang mengusung filosofi semangat Nusantara sebagai kota dunia berintegritas dan berdaya saing. Alhamdulillah bangga, sangat endredek, gugup juga, dan sebenarnya tidak menyangka bisa lolos 10 besar, kemudian lanjut sampai 5 besar sekarang ini. Kebanggaan tersendiri tentunya bisa ikut andil dalam merancang identitas Ibu Kota Nusantara, ujar Dimas lewat pesan WhatsApp, Kamis. Anak muda yang kini juga dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADGI, chapter Malang tersebut mengungkapkan bahwa desain rancangannya bersama tim mengambil konsep tridaya sebagai ilustrasi fase tumbuhnya IKN. Dimas menjelaskan, pusat logo IKN buatannya adalah simbol bintang yang merepresentasikan Pancasila sebagai fondasi IKN yang diharapkan dapat menjadi ruang bersama semua warga negara Indonesia. Saya memilih bentuk sirkular sebagai representasi pergerakan kolektif masyarakat Indonesia. Logo ini harapannya mewakili harmoni dalam kemajuan peradaban Indonesia, ucap Dimas. Ia mengaku, proses kreatifnya dalam membuat logo tersebut tidak mudah dan sangat menantang. Bahkan, kata Dimas, pembuatan logo itu membutuhkan waktu hampir dua bulan hingga benar-benar dianggap matang dan lahir identitas visual atau logo yang tetap relevan hingga 20 tahun mendatang. Harapan saya proses voting publik ini salah satu bukti nyata bahwa masyarakat bisa berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Dari sisi desainer grafis, ini tentu hal yang positif. Bagaimana kami bisa memberikan kontribusi nyata terhadap negara? Jelasnya, Dimas mengaku bahwa dirinya tidak mempermasalahkan menang atau kalah dalam berkompetisi. Hal yang terpenting adalah mau, mampu, dan berani mengambil kesempatan, terus belajar, dan memberikan semaksimal mungkin apa yang kami bisa. Imbuh Dimas yang juga andil mengawal proses perancangan logo hari ulang tahun, HAD, ke 109 Kota Malang. Sebagai informasi, voting bagi nominasi logo IKN dapat diikuti pada laman website HTTPS.2-garismiring-iken.go.id-garismiring-pilih logo Nusantara pada periode tanggal 4 April tahun 2023 sampai tanggal 20 Mei tahun 2023. Bagi masyarakat yang mengikuti voting berkesempatan meraih doorprice 10 motor listrik bertanda tangan Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!